Masya Allah telah disambut hangat kedatangan Adikabah bersama kedua orang tua tercinta semoga Allah Adikabah menjadi anak yang sore Amin Amin Assalamualaikum Hai semuanya aku Dindahal oke sekarang nonton jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian semoga semakin maju semakin sukses dan berkah selalu Amin Satu pekan setelah kelahiran sang putra Bebi Araskaba Muhammad Bayang putra dari pasangan Harmonis Rembayang dan Dindahau akhirnya menggelar acara tasakuran Akikah Bebi Kabah anak keduanya tersebut yang lahir pada tanggal 2 Maret tahun 2023 mengundang keluarga sanak saudara dan rekan-rekan terdekat acara tasakuran Akikah Bebi Kabah putra kedua Rembayang dan Dindahau juga diisi dengan siraman rohadi dan sehat kebaikan tausia dari Ustadz Lalu seperti apakah kemeriahan lengkapnya acara tasakuran Akikah Bebi Kabah anak kedua Rembayang dan Dindahau tersebut? Berikut ini video lengkap yang berhasil beromin rangkum untuk kamu di momen spesial tersebut Masya Allah kebarat Allah telah disambut sangat kedatangan Adi Kabah bersama kedua orang Tuhan tercinta semoga kebarat Adi Kabah terjadi anak yang korek Amin 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 Dindahau Juga keinginan Allah Lihat dari sini kita tahu bahwa punya anak anugerah Allah dapat ngomongan adalah kasih sayang Allah diberikan oleh Allah buah hati sebagai wujud penyempurna dari mahlighai rumah Tantai ada sahabat kita ini yang sedang satu orang anak saja mengambarkan dia ke surga coba siapa yang diberi anugerah tiga anak perempuan kemudian dan ia memperbagus kepada tiga anak ini apa yang diperbagus terbiat yaitu proses mengajarnya mendidiknya membesarkannya mengawalnya memberikan bekal akidahnya itu menjadi jalan yang menjelaskan bismillahirrahmanirrahim yang dihormati yang dihormati dan menjelaskan yang dihormati yang dihormati yang dihormati selamat menikmati selamat menikmati